Intro Peristiwa Rengas Dengklok Apa itu Rengas Dengklok? Rengas Dengklok adalah salah satu nama tempat di Karawang, Provinsi Jawa Barat Apa itu Peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan atau mengungsikan Soekarno dan Hatta oleh golongan pemuda Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Tujuan peristiwa Rengas Dengklok adalah para golongan muda ingin mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa harus menunggu atau terpengaruh oleh bangsa Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu Bagaimana kronologis terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun Pada tahun 1942, Jepang mengalahkan Belanda dan Indonesia menjadi jajahan Jepang Jepang mengiming-imingi akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut, Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI yang anggotanya disebut sebagai golongan tua meliputi Soekarno, Hatta, dan lain-lain Pada tahun 1944, terjadi peperangan di Asia Timur Jepang menderita kekalahan dan tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu Berita ini terdengar sampai ke Indonesia Golongan pemuda khawatir sekutu yang telah mengalahkan Jepang akan segera datang ke Indonesia Dan kemerdekaan yang dijanjikan Jepang tidak jadi terwujud karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu Mendengar berita tersebut, golongan tua tidak mau terburu-buru memutuskan untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia Karena menimbang agar tidak terjadi pertumpahan darah karena masih banyak tentara Jepang di Indonesia Melihat momentum yang ada, golongan pemuda berinisiatif mengungsikan Soekarno dan Hatta Yang merupakan perwakilan suara golongan tua menuju Rengas Dengklok Pada dini hari pukul 3 pagi tanggal 16 Agustus 1945 Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kedua pimpinan nasional tersebut dari pengaruh Jepang Para golongan muda mendesak agar segera diproklamasikan kemerdekaan Indonesia Kemudian, Ahmad Subarjo yang merupakan golongan tua datang sebagai penengah Ahmad Subarjo menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan dibacakan esok hari tanggal 17 Agustus 1945 Akhirnya, Ahmad Subarjo dapat membawa pulang kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta Dan tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia Yang bukan hadiah dari Jepang, tetapi hasil musyawarah dan keberanian tokoh-tokoh Indonesia Dalam memanfaatkan momentum yang ada, yaitu kekalahan Jepang dan sekutu yang belum datang Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa bersejarah terlaksananya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945